Penjualan busana muslim dan baju lebaran di Pasar Kapar Kejamatan Burung Pudak ini misalnya dibandingkan hari biasa peningkatan penjualan di pasar ini mencapai 50%. Hal ini diakibatkan tingginya permintaan masyarakat akan baju baru untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Dan sejumlah pedagang pun terpaksa menaikkan harga. Salah seorang pedagang busana muslim Ahmad mengatakan rata-rata harga baju busana muslim seperti mukena, baju koko, dan sarung mengalami kenaikan. Mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per lembarnya. Hal senada diungkapkan pedagang busana muslim lainnya Zulzamani. Menurut Zulzamani, baju muslim khususnya berwarna putih meningkat 10% dibandingkan hari biasa. Untuk hari ini ya gamis banyak yang berlaku. Yang paling apa? Ada kenaikan harga? Menaikakan harga? Ya ada kenaikan harga sekitar 10%. 10% dari biasa lah? Iya. Rata-rata semua barang? Ya yang terutama putih, warna putih yang banyak naik. Sementara itu, salah satu pembeli mengaku lebih senang membeli pakaian busana muslim untuk keperluan lebaran di pasar tradisional dibanding dengan di toko. Pasalnya, harga yang dipatok masih dapat ditawar. Teman, Pian lebih memilih nukar di pasar daripada di toko? Di pasar harganya temirin sedikit. Banding di toko lah? Kalau di toko, kurang mantep harga itu kalau ditawar sudah. Setelah itu lah. Berdasarkan pantauan, penjualan baju kaos dan kemeja guna keperluan lebaran juga meningkat. Hanya saja, peningkatannya tidak terlalu signifikan.